Hai Sobat Semua, Assalamualaikum Jumpa lagi di Dapur Ayami Kali ini saya akan berbagi resep Ide jualan membuat cemilan Dari bahan kentang Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak video sampai selesai Supaya tidak ada resep-resep yang terlewat Dan jangan lupa Subscribe, like, comment, and share Terima kasih Disini saya sudah siapkan 400 gram kentang Ini kentangnya sudah saya kupas Dan juga sudah saya potong-potong Kemudian kentangnya mau saya rebus Rebus kentangnya hingga matang dan empuk Nah ini kentangnya sudah matang dan empuk Mau saya tes tusuk dengan garpu Jika sudah empuk Kemudian diangkat Setelah itu mau saya saring dan tiriskan Nah ini kentangnya sudah ditiriskan Kemudian mau saya tempatkan dalam wadah Ini saya sudah siapkan wadah yang ukurannya agak besar Kemudian masukkan kentangnya yang sudah direbus Dan ini kentangnya mau saya hancurkan Dengan menggunakan alat seperti ini Jika tidak ada alat seperti ini Bisa menggunakan garpu Hancurkan kentangnya sampai benar-benar halus Nah ini kentangnya sudah benar-benar halus Kemudian mau saya campurkan dengan tepung maizena Tambahkan juga ladah bubuk Garam Dan penyedap Lalu tambahkan juga irisan daun bawang Karena saya tidak punya daun bawang Ini saya menggunakan daun seledri yang sudah saya keringkan sebelumnya Ini saya menambahkan daun seledri keringnya kurang lebih 1,5 sendok teh Setelah itu tambahkan juga keju parut Kemudian diaduk hingga semuanya bercampur rata Nah ini sudah diaduk dan bercampur rata Kemudian mau saya bagi menjadi 2 bagian Dan ini adonannya mau saya masukkan ke dalam plastik Ini saya menggunakan plastik yang ukurannya 2 kg Lalu masukkan adonannya ke dalam plastik Setelah itu mau saya bilas dan pipihkan Bilas adonan dan pipihkan disesuaikan saja untuk ketebalannya Nah ini adonannya sudah selesai dibilas Dan ini saya rasa sudah cukup untuk ketebalannya Kemudian bagian pinggir plastiknya mau saya gunting Nah ini di salah satu bagian sisi plastiknya sudah saya gunting Kemudian mau saya iris-iris adonannya Atau dipotong-potong disesuaikan selera saja mengirisnya Ini pisau-nya sudah saya beri olesan minyak goreng ya Supaya tidak lengket Nah ini adonannya sudah dipotong-potong Kemudian mau saya goreng Ini saya sudah menyiapkan minyak dalam wajan Dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu Dan jika sudah panas minyak gorengnya Lalu goreng stik kentangnya Hingga sedikit agak kering dan sedikit kecoklatan Dan jika belum kering dan kokoh kentangnya Jangan dulu dibolak-balik Supaya tidak hancur nantinya Nah ini stik kentangnya sudah matang dan juga sudah kering Dan warnanya pun sudah berubah Kemudian mau saya angkat dan tiriskan Nah ini kentangnya sudah matang semua Dan juga sudah digoreng Dan hasilnya pun banyak Warnanya pun cantik Dan ini stik kentangnya Bisa kita lihat hasilnya setelah digoreng Dan ini stik kentangnya Dan hasilnya pun garing dan crispy Dan stik kentang crispy ini cocok banget Dijadikan semilan buat ide jualan Atau jajanan anak sekolah Dengan harga disesuaikan saja Setelah itu mau saya kemas stik kentangnya Dengan menggunakan wadah seperti ini Atau boleh menggunakan wadah yang lain Dan stik kentang crispy ini Sangat mudah sekali cara pembuatannya Dan modalnya pun sangat murah Nah selamat mencoba Semoga bermanfaat Jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye Hai sobat semua Assalamualaikum Jumpa lagi di Dapur Ayami Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan Membuat camilan terbaru dan terkini Di 2023 Yaitu kentang goreng tirai Mau tahu cara pembuatannya Ditonton dan disimak video sampai selesai ya Supaya tidak ada resep-resep yang terewat Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Disini saya sudah siapkan 3 buah kentang Ini saya pilih yang ukurannya sedang ya Ini kentangnya sebelumnya sudah saya kupas Dan sudah saya rendam di air Supaya tidak berubah warna Setelah itu kentangnya mau saya potong Menjadi 2 bagian yang sama besar Kemudian ini bagian ujungnya Mau saya potong Dan tidak saya gunakan Karena ini terlalu tipis ya Setelah itu mau saya potong lagi Menjadi 2 Selanjutnya saya akan siapkan 2 batang tusukan bambu Ini saya menggunakan tusukan bambu Yang ukurannya kecil ya Kemudian ambil 1 buah kentangnya Yang sudah dipotong Lalu selipkan di tengah-tengahnya Dan ini saya akan iris tipis-tipis Ini saya mengirisnya Pisaunya mentok ke bagian bambunya ya Iris-iris kentangnya benar-benar tipis Dan tidak terlalu tebal Dan tidak terlalu tipis Atau sedang saja Nah ini sudah selesai Di iris tipis-tipis Dan hasilnya seperti ini Ini baru bagian sisi yang satunya Kemudian musuh saya balik Dan iris-iris kembali Di bagian atasnya Ini saya mengirisnya Bentuk serum Seperti ini ya Nah bisa dilihat Hasilnya kentangnya Setelah di iris-iris Di bagian bolak-baliknya Dan hasilnya seperti ini Cantik banget ya Dan lakukan seterusnya Hingga selesai Dan kentang habis Setelah itu Ini kentangnya Mau saya tusuk Di bagian tengahnya Dengan menggunakan Tusukan lidi Ini saya menusuknya Hati-hati ya Jangan sampai patah kentangnya Setelah itu Direnggangkan seperti ini Diusahakan Hingga benar-benar renggang Kentang tirainya Tidak ada yang menempel Nah bisa dilihat Hasilnya seperti ini Kentang tirainya Setelah ditusuk Dan lakukan seterusnya Hingga selesai Dan jika sudah selesai Ini kentangnya Sudah saya rendam Di air es ya Dan sebelumnya Kentangnya Sudah saya bilas Sebanyak 3 kali bilas Dan ini kentangnya Mau saya tambahkan 2 sendok teh garam Supaya ada rasa Setelah itu Rendam kentangnya Kurang lebih Selama 15 menit Dan jika sudah 15 menit Kentangnya direndam Kemudian kentangnya Mau saya tiriskan Supaya tidak terlalu Minyak airnya Selanjutnya Di wadah lain Saya akan siapkan Tepung yang sudah Berbumbu Setelah itu Ambil 1 buah Kentang tirainya Kemudian gulingkan Di tepung berbumbu Hingga merata Dan ini saya akan Menggunakan saringan Supaya lebih merata lagi Tepung berbumbunya Di bagian dalamnya Dan lakukan Seperti ini Dan jika sudah merata Tepung berbumbunya Kemudian dihentakkan Seperti ini Supaya tidak terlalu banyak Yang menempel Setelah itu Langsung di goreng Kentangnya Dan disini Saya juga sudah Siapkan dan Panaskan Punya goreng Lalu goreng Kentangnya Yang sudah diberi Temu tadi Goreng Kentangnya Di api Yang agak besar Dan jika Belum kering Jangan dulu Dibalik Supaya tidak Hancur Kentangnya Dan jika sudah Kering bagian bawahnya Kemudian dibalik Dan goreng Kembali Kentangnya Hingga kecoklatan Dan kering Nah ini Sudah kecoklatan Dan kering Kentangnya Kemudian Mau saya Angkat Dan tiriskan Dan bisa Dilihat Hasilnya Seperti ini Cantik sekali Warnanya Juga keemasan Dan selanjutnya Lakukan kembali Atau goreng Kembali Kentangnya Hingga Selesai Nah ini Kentang tirinya Sudah selesai Semua digoreng Dan bisa Dilihat Hasilnya Seperti ini Cantik Dan ini Enak Jika Dinikmati Dengan Saus Sambal Atau Mayonnaise Dan kentang Goreng Tire ini Cocok Banget Jika Dijadikan Ide Jualan Jajanan Anak Sekolah Dan ini Adalah Ide Jualan Terbaru Dan Terkini Dan ini Modalnya Sangat Murah Mekinan Sangat Mudah Sekali Dan Jika Ingin Dijadikan Ide Jualan Bisa Ditempatkan Dalam Wadah Seperti Ini Saya Menggunakan Mika Yang Diberi Alas Setelah Itu Diberi Mayonnaise Dan Saus Sambal Supaya Lebih Nikmat Kentang Tirainya Nah Ini Kentang Tirainya Sudah Siap Dikemas Dan Sudah Diberi Topin Dan Sudah Siap Untuk Dinikmati Dan Ini Rasanya Enak Banget Benar Benar Crispy Kentang Tirainya Nah Selamat Mencoba Semoga Bermanfaat Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Bye 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 Bye